Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, disini kita akan membahas tugas mandiri 5.2, halaman 125 PKN kelas 9, semester 2, kurikulum 2013 Langsung saja, identifikasilah bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu dengan melengkapi tabel di bawah ini Kondisi ekonomi daerah tempat tinggal Ini bentuk kegiatannya, pasar tradisional, pasar modern, perbankan, produksi pertanian, pengrajin, produksi peternakan, dan industri Disini kita akan menjelaskan atau deskripsi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi berikut ini Dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya, dan kemudian pindahkan ke dalam tabel yang telah disetiakan Langsung saja nomor 1 Pasar tradisional Pasar tradisional ialah merupakan suatu bentuk pasar yang dimana di dalam proses kegiatannya Atau proses transaksinya Masih melakukan cara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu Untuk melakukan proses tawar menawar harga suatu barang dan jasa Itu nomor 1, silakan teman-teman salin Lanjut nomor 2, pasar modern Ialah merupakan jenis pasar yang dimana produk barang dan jasa dijual dengan harga pas Sehingga tidak terjadi aktivitas tawar menawar harga barang antara penjual dan pembeli Lanjut yang ketiga, perbankan Ialah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat Dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk peminjaman modal kerja untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat umum Nomor 4, produksi pertanian Produksi pertanian ialah merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Pilihan yang telah diterapkan pada modal, tenaga kerja, dan manajemen produksi atau industri pertanian Ini yang keempat Lanjut yang kelima Pengrajin ialah merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan membuat suatu kerajinan yang memiliki nilai keindahan yang tinggi Nomor 5, lanjut ke nomor 6 Produksi peternakan ialah merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual dan dengan kepada konsumen Yang ketujuh terakhir Industri ialah merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi Ini jawabannya bisa teman-teman salin Dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 kemudian pindahkan ke dalam tabel yang telah disediakan di halaman 125 Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!